Hai guys, welcome to my channel, aku Yolanda Dan sesuai dengan judul video di bawah ini Hari ini aku bakal nge-unboxing dan mungkin aku kasih review sedikit Tentang keluaran daripada laptop Apple yang terbaru yaitu Taraaa Macbook Pro 13 inch with Touch Bar Dan karena tadi juga banyak juga yang nanya tentang spesifikasi Habis itu tentang hardware dan lain-lain sebagainya Jadinya aku bikin review ini dan mudah-mudahan kalian suka dan membantu buat kalian Semoga bermanfaat Jadi ini pemandangan dari luarnya Terus di belakangnya tertulis spesifikasinya Macbook Pro 13 inch Terus ini ada banyak spesifikasi dari dalam laptopnya Nanti bakal aku taruh di description box below Diambil dulu plastiknya Oke sekarang kita buka Abis itu ini laptopnya yang sekarang kayak dikasih wrapper gitu Dari plastik agak tebel Gak ngerti jenisnya apa Terus dapet kabel power Buku manual Power adapter Sama jelokannya Terus di buku manualnya ini kita buka Oke aku mencari stikernya Mana stikernya ini adalah manual booknya ya Seperti dia stikernya Pasti Apple harus ada ini nih stikernya Jadi di dalam kotak ada laptop Ada power adapter Kemudian ada colokan tiganya Ini yang nyambung ke outlet power source-nya Kemudian ada kabelnya Ini kabelnya USB-C Jadi yang pertama dari laptopnya sendiri Ini ada pemungkusnya gitu ya Kalau dari warnanya sendiri sih space grey Kayak beda banget sama warna yang laptop yang lama Karena warna laptop yang lama tuh lebih kayak ke abu-abu gitu Ini comparison-nya Di logo Apple-nya sendiri bisa dilihat Logo Apple-nya Logo Apple-nya udah gak nyala kayak dulu lagi Karena logo Apple-nya sekarang itu pakenya kayak cermin gitu Terus Kalau dari ketipisannya sih tipis banget ya Kalau dibandingin Tipis banget Ini sama-sama pro Tapi tipis banget Seriusan Dan ini enteng banget Kalau digemungin ya berat sih Jauh banget ya Ininya bedanya Jauh banget Dan sekarang semuanya udah metal Dari belakang-belakangnya juga udah metal Karena dulu kan ada yang masih hitam ya Long banget di bawahnya Carriable banget Terus kalau dibuka Ada ini ya Jadi kalau dibuka ini kayak nge-hidup sendiri gitu Keren gak? Kita nunggu booting dulu ya Jadi ini dia komputernya automatically Kalau misalnya dibuka dia langsung booting sendiri Kita tunggu Terus ini kabelnya USB-C Dan colokan 3 Di samping kiri ada 2 USB-C Di samping kanan ada 2 USB-C dan 1 AUX Cuma itu doang Dan ini yang biasanya aku pake Jadi dia ini penyambung adapter USB-C Sama USB yang biasa Kemudian ini tampilan depannya Ini aku mau coba pake Pemindai jari Tapi ternyata harus masukin Karena baru pertama kali Terus Aku buka Microsoft Word Masih sama kayak sebelumnya Kemudian Kalau kalian lihat Trackpadnya emang gede banget Jumbo banget Findernya masih sama sih Sama yang sebelumnya Gak begitu banyak beda Ini aplikasinya Tadi aku udah mintain installin Terus Aku sedihnya Karena disini harus pake USB-C Jadi aku kurang suka itu aja sih Dan sekarang ini dia Ke touch bar-nya Ini pasti ada escape-nya Kemudian ada siri Auto mute Kemudian ini untuk ngatur suara Dan ini untuk ngatur brightness desktop Terus kalau di expand lagi Ini ada yang buat play music Ada juga yang buat keyboard light Ini sama banget Sama yang kayak di Macbook yang lama Yang dulu masih ada tombol F1 sampai F9 Terus touch bar ini juga bisa bantu Waktu kamu lagi mau nulis Kalau misalnya kamu lagi writing something Terus ada kata-kata Dia bakal keluar Application kata-katanya yang kamu butuhin Terus disini juga ada emoji-nya Sama yang kayak di iOS, iOS, iPhone, dan iPad Kemudian disini bisa langsung option ke Discord Untuk terutama ini di Twitter Ini di line Di line bakal ada kayak misalnya Jadi ini 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 Ini ada bantu Misalnya aku ke setting Ya gitu-gitu doang sih Jadi ini Kalau aku pakai kamera Agak geret-geret gitu ya Atau mungkin karena kameranya kotor ya So overall menurut aku laptop ini aku suka banget Karena aku emang dari dulu yang pakai Macbook Terus aku suka banget sekarang karena dia enteng dan tipis Dan aku suka banget sekarang layarnya tuh mungkin menurut aku lebih tajam Kemudian yang aku gak suka adalah karena USB-nya USB-C Jadi aku harus bawa adapter USB-C kemana-mana Dan kalau misalnya aku mau bawa adapter itu Di end of the day Aku gak bisa presentasi Aku gak bisa nyambungin itu ke HDMI Aku gak bisa nyambungin itu ke VGA Aku bahkan gak bisa nyambungin itu ke USB flash disk Jadi untuk area sendiri itu Aku harus mempersiapkan kurang lebih 24 juta Jadi overall itu adalah sedikit review Sama harga spesifik yang aku beli Buat laptop aku Macbook yang 13 inci With touch per 0 opinion aku Kalau misalnya kamu udah kebiasaan pakai Macbook Dan kamu fine buat bawa adapter USB-C kemana-mana Oke gak apa-apa Dan kalau misalnya Emang budget kamu gak nyampe Ada masih banyak Macbook kayak Macbook Air Kemarin aku lihat masih 15 jutaan Ini bisa jadi alternatif kamu I guess Karena aku gak punya Dan buat kalian yang cuma mementingin Kalau logo Apple Hmm Kalau misalnya udah Mikirnya Pengen prestige Ya aku gak bisa memaksa Jadi mungkin itu aja Video kali ini Semoga bermanfaat See you Selamat menikmati